Intro Halo pengunjung fotografi desain.com Kali ini saya akan melihat sebuah tutorial bagaimana membuat efek foto dengan menggunakan lensa fisheye di kamera Dengan saya Bisma dari fotografi desain.com Sebenarnya tutorial ini merupakan jawaban dari salah satu tweet follower fotografi desain yaitu Domo Bramantio yang mengatakan bagaimana caranya mendapatkan foto efek dengan lensa fisheye di photoshop chest Oke untuk Domo Bramantio dan pengunjung fotografi desain.com yang lain Sekarang kita lihat bagaimana caranya membuat efek fisheye lens di foto Di sini saya akan menggunakan sebuah contoh foto seperti ini Yang perlu dilihat adalah, yang perlu kita ketahui adalah pertama di foto ini adalah garis horizontalnya yang agak di tengah foto Untuk mendapatkan efek fisheye beberapa tutorial mungkin pernah Anda lihat itu dengan menggunakan filter, distort, kemudian speed rise Yang saya pikir efeknya sebenarnya tidak terlalu bagus dengan filter ini Jadi kalau kita lihat dengan filter speed rise hasilnya seperti ini Jadi efek fisheye nya tidak terlalu kelihatan dan efek tersebut diberikan ke foto hanya di bagian lingkaran atau di bagian tengah dari foto tersebut Jadi yang akan kita lakukan adalah tidak dengan menggunakan filter speed rise tapi kita akan menggunakan filter lain Yaitu kita masuk ke filter lens correction Di filter lens correction ini di bagian tab custom kita akan masuk ke geometric distortion Di sini ada slider untuk remove distortion Di sini Anda bisa menggunakan slider ini dengan menggesernya ke kiri untuk mendapatkan efek fisheye Namun seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa foto yang saya gunakan ini Garis horizontalnya kurang lebih berada di tengah foto Saya tidak merekomendasikan untuk memberikan efek ini pada foto di mana garis horizontalnya tepat berada di tengah-tengah Seperti ini karena efeknya tidak terlalu bagus seperti Anda lihat Apabila Anda menggunakan filter ini kemudian menggeser slider distortion ini bagian tengah dari foto itu cenderung pixelnya menjadi tidak bagus lagi atau pecah Jadi saya sarankan Anda menggunakan foto yang garis horizontalnya tidak berada di tengah Untuk itu kita bisa menggunakan foto ini supaya garis horizontalnya tidak di tengah dengan meng-crop fotonya Jadi saya menggunakan photoshop chest 6 Kita pilih crop tool Kemudian saya bisa kita buat mungkin seperti ini Jadi garis horizontalnya tidak terlalu berada di tengah Enter Kemudian baru kita terapkan filter lens correction tadi Kita masuk ke custom Kemudian baru kita geser Kalau garis horizontalnya berada di bagian bawah foto Maka begitu kita geser slider ini Maka garis horizontalnya akan melengkung ke bawah seperti ini Sedangkan kalau kita buat garis horizontalnya berada di atas Kita crop disini Kita geser Seperti ini Jadi sekarang garis horizontalnya Kita lihat ada di bagian atas seperti ini Kemudian kita terapkan filter lens correction Kemudian custom Baru kita bisa remove distortion Nah sekarang kita lihat efek Fish eye nya mulai terlihat Jadi kalau kita klik ok Hasilnya jadi seperti ini Jadi mulai terlihat seperti efek foto yang menggunakan fish eye lens Apabila kita menggunakan cara seperti ini Dengan crop foto Maka di bagian bawah foto juga terlihat distorsinya Cara lain adalah Dengan trik seperti ini Pertama kita duplikat layer nya dengan menekan ctrl j Kemudian bagian bawah layer ini Saya isi dengan warna putih Kemudian kita masuk ke menu crop Ini saya zoom out dulu Kemudian kita rubahkan fast size nya menjadi kurang lebih seperti ini Jadi bagian tengahnya sekarang itu ada di bagian bawah foto sebelumnya Kemudian enter Setelah itu kita pindah ke layer fotonya Lalu kemudian kita berikan filter lens correction Custom Kemudian slider remote distortion nya bisa kita geser Seperti ini Kemudian ok Lalu kita kembali ke crop Dan kita kembalikan ke crop sebelumnya Enter Kita mendapatkan efek fisheye lens Yang lebih dramatis seperti ini Oke demikian tutorial bagaimana membuat efek fisheye lens di foto Dengan menggunakan Adobe Photoshop Dengan saya Bisma dari photographydesign.com Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya I get the feeling that you feel this too Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!